Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inklusi Halo-halo sobat inklusi sekalian Ketemu bersama Ajiwan Arief Hindradi disini Di acara ngosan Ngobrol santai Karena ngobrol Gak bikin bosan Oke Di ngosan ini kita akan menghadirkan beberapa Di setiap edisinya akan ada Satu narasumber yang cukup Spesial di bidangnya Membahas sesuatu yang Ada hubungannya dengan inklusi defable Kemudian bergerakan defable Tapi kita kemas dengan cara yang Santai seperti itu Nah edisi kali ini kita sudah Kedatangan seorang perempuan Cantik Asal Gunung Kidul Kita sampah saja, selamat siang Ibu Tuti Selamat siang Mas Aji Selamat siang teman-teman Alhamdulillah Kabar bagaimana Bu? Hari ini Bu? Hari ini cukup panas ya Tapi kalau disini lumayan Lumayan panas juga Kejalanan dari Gunung Kidul Kebetulan Gunung Kidul hari ini tidak hujan Mas Aji Hujan ya Jadi panas Dan Gunung Kidul sedang rawan Covid Oh iya Ya zona merah juga Banyak juga kasusnya ya Ada beberapa yang zona hijau Termasuk di daerah saya Masih zona hijau Masih zona hijau Itu belum ada yang kenal Oh kalau satu desa sudah ada Satu keluar sudah ada Cuma di Dusun Oh di Dusun ya Ada beberapa dusun yang masih Di zona hijau Oh ya Jadi masih aman Masih aman ya Ya Kayak kira cuma zona hijau Karena banyak hijau-hijunya Ya Lumayan Jagung Lumayan ya Alhamdulillah Nah Kita kali ini akan ngobrol Bersama Ibu Tuti Beliau adalah Salah satu paralegal Yang aktif Di SIGAP Indonesia Seperti itu Paralegal itu apa Paralegal itu secara umum adalah Kalau teman-teman yang belum tahu nih Paralegal adalah Seseorang yang secara latar belakang Tidak Tidak punya Latar belakang di bidang hukum Tapi kemudian dia punya Apa ya Punya Keinginan Punya komitmen Untuk terus mendampingi Kasus-kasus Hukum Kalau di SIGAP Itu Kasus-kasus defable Yang berhadapan dengan hukum Seperti itu Gitu ya Pak Tuti Iya Betul Biar teman-teman Lebih kenal Karena tak kenal Maka tak aruh Tak kenal Maka tak sayang Maka Kenalan dong Pak Sama teman-teman Yang belum tahu Yang teman-teman Salam inklusi Saya Tuti Biasa orang memanggil saya Karena saya Anak saya yang ada di fabel juga Anak saya namanya Andaru Jadi biasa dipanggil Mbak Daru Biasa dipanggil juga Mbak Tuti Kebetulan kesibukan sehari-hari saya Selama ini ya jadi paralegal dari SIGAP Ada beberapa juga pendampingan yang saya ikuti Ada juga organisasi yang saya ikuti juga Untuk organisasi itu tetap fokusnya di disabilitas Mas Aji Jadi organisasi Kelompok orang tua dari penyandang disabilitas Ada juga Kelompok disabilitasnya itu sendiri Ya Biasa ada pertemuan Ada pendampingan juga Sama lansia juga Lingkupnya apa itu Mbak? Kabupaten Ya sekabupaten ya Ya sekabupaten Di gunung itu ada berapa banyak di fabel Mbak seluas itu? Ada sekitar 3.000 Oh tidak banyak juga ya Itu yang sejauh ini terdata ya Tapi mungkin ada Ya betul Mas Aji Banyak yang belum terdata Apalagi yang di daerah-daerah pinggiran Masih jadi baik kita bersama untuk soal pendataan Karena ini juga isu yang paling Apa ya Yang paling menarik ketika kita Membicarakan masalah pendataan Iya Karena Yo Apa ya Versinya macam-macam Pendataannya macam-macam Belum lagi Persepsi keluarga dan lain-lain itu cukup kompleks Mbak Tuti Misalnya kita dong Awal mula jadi paralegal itu Gimana? Kenapa tertarik Kemudian awal mulanya seperti apa Oke teman-teman Kebetulan Kalau ini memang mungkin kebetulan Saya juga mempunyai Seorang anak yang disabilitas Tahun 2015 itu Sehingga pengadakan pelatihan Untuk pembentukan paralegal Dari 5 wilayah ya D.I.F. Leman, Pulau-Propo, Bantu Dan teman saya yang diajukan untuk ikut pelatihan itu Tidak bisa Jadinya Karena saya juga fokus di disabilitas Saya diajukan Akhirnya Akhirnya dari situ Dari kita mengadakan pelatihan Di tengah-tengah pelatihan itu kita tetap Advokasi Advokasi Ke Polres, ke Polsek Akhirnya Karena saya juga belum Belum mengerti sekali Tentang paralegal itu apa Yang saya tahu Paralegal itu Pendamping disabilitas Yang mendampingi korban Ketika Ketika sedang berproses Hukum Kehadapan dengan hukum Awalnya memang Baru pelatihan Kita juga udah ke lapangan Jadi udah turun ke lapangan Langsung ya Ya Kebetulan memang waktu itu ada Ada Satu kasus yang Yang Langsung kita Dampingi Itu di Gunung Kidul Jadi Jadi langsung Begitu pelatihan Langsung ada prakteknya Ya Langsung ada prakteknya Jadi Nah itu Itu tahun 2015 juga Kemudian Advokasi dari Polres Gunung Kidul Itu juga Sangat membantu sekali Oke Alhamdulillah ya Artinya mereka cukup ini ya Cukup Cukup Responnya cukup bagus Karena sudah FOU juga Oh iya Langsung FOU Jadi tadi Bermula dari ini ya Bermula dari Lalu punya anak disabilitas juga Kemudian Fokus disabilitas Oh iya Karena memang ini sih Sobat Indonesia sekalian Jadi Beberapa pengalaman Memang Orang-orang yang Pada awalnya Berdiri dengan Isu di Kabel Adalah orang-orang yang Entah itu Duna Bunya sendiri Atau mungkin Orang-orang terdekatnya Biasanya Kalau ini Mbak Apa ya Hambatan dan tatangan Ada gak sih Selama melakukan Aktivitas sebagai Pra legal Kayaknya banyak deh Mas Itu dari Kalau yang paling Paling itu Dari keluarga Biasanya Karena memang Tidak ada Pemahaman Dan Mereka juga Belum tahu Dan juga Sudah ketakutan Duluan Ketika salah satu Keluarganya Atau anaknya Atau saudaranya Itu Keluarga ini Keluarga korban ya Ya Keluarga korban Itu Mendapat kekerasan Biasanya Yang kami Dabbing itu Kebanyakan Kasus kekerasan Seksual Mas Aji Jadi yang mencoba Teman-teman Disabilitas itu Di Gunung Kidul itu Jadi Sudah takut duluan Karena mereka Merasa tidak mampu Merasa tidak mampu Atau Ketika sudah mendengar Kata polisi Itu sudah Sudah Takut duluan Terus juga Apa namanya Takut berbayar juga Ketika kami Masuk mendampingi Pada awalnya Memang harus Pendekatan Ke keluarga Korban Memahamkan Ada juga yang Langsung tanya Nanti Kalau pendampingan itu Bayar gak Mbak Takutnya gitu juga Sudah Sudah jadi korban Serum bayar Padahal Ya kebanyakan Jadi Keluarga korban itu Memang Tidak mampu Jadi sudah Sudah takut duluan Jadi Kadang Sudahlah gitu Gak usah Gak usah Didampingi Udah kita damai-damai aja Biasanya seperti itu Nah kalau menemui Kayak hambatan-hambatan itu Yang dilakukan Apa sih Mbak Edukasi ke keluarga mereka Edukasi ke keluarga Dan Kami juga tetap Berjaring dengan Kepolisian Untuk Sama-sama Mengedukasi Keluarga korban Bahwa Para legal itu Memang tidak Tidak Maksudnya Tidak Dibayar Memang kami Mendampingi Dari Dari proses Awal Kasus Sampai nanti Ke Pengadilan Lama Biasanya Satu kasus itu ya Mbak Lama Kalau untuk Kasus teman-teman Disabilitas itu Tidak seperti Kasus-kasus Teman-teman Yang lain kan Atau pelaku Yang memang bukan Disabilitas Karena Banyak sekali Kebutuhan-kebutuhan Yang memang harus Kita Apa ya mas Dipenuhi Kita penuhi Dan berkas-berkasnya Banyak sekali Jadi Apalagi yang RM Biasanya kan Disabilitas Psikososial Disabilitas Psikososial Itu memang harus ada Psikolognya Dari psikolognya Dari Apa Dari rumah sakit Rumah sakit Sedangkan kadang-kadang Untuk menentukan Bahwa dia Difable Apa tidak itu Atau butuh Assessment yang panjang Itu ya Profile assessment Itu juga penting Kadangkan Pemahaman dari Keluarga sendiri itu Kadang Juga Tidak tahu Bahwa Memang anaknya itu Disabilitas itu Tidak tahu Karena muka tidak terlihat Tidak terlihat Setiap harinya Biasa saja Biasanya bilang Anakku itu Guru ngengkel Padahal memang Ada disabilitas Mungkin retardasi mental Yang ringan Tapi memang Masuk Padahal kan juga Dari segi Usia Dari usia Kalian Sama usia Psikologis Juga Padahal berbeda Usia Misalnya Berapa Tapi dia Masih Seperti Anak-anak Ya Betul Dan Kebanyakan Kasus-kasus Kekerasan Seksual Yang dialami oleh Teman-teman Disabilitas Itu Pelakunya Itu adalah Orang-orang Terdekat Itu yang Sangat Sangat kami Sekadar Speaseless Padahal memang Nyata Speaseless Kalau kita sudah Dikabari Mbak Tuti Tolong nanti Ke Polsek Atau nanti Tolong ke Poles Ada Kasus Blah-blah-blah Sudah gitu Pelakunya Ada Ayahnya Allahu Akbar Ayahnya Iya Ayahnya sendiri Ayahnya Padahal itu Di fabelnya itu Masih di bawah umur Ada juga Omnya Tetangganya Memang Agak-agak Gimana ya Kalau kita denger gitu Kadang Kalau orang awam denger Juga paling Kok bisa Tapi ternyata memang Seperti itu Mas Aji Kebanyakan Korban-korban itu Korban-korban Kerasan seksual Yang dialami Terlalu Di fabel itu Dari orang-orang Terdekat Orang-orang yang Mereka sudah Merasa nyaman Oke Oh ya Allah Iya Nah Di antara banyak Kasus yang Di Damping ini Mbak Kayak tadi Ada perkosaan Yang ternyata Pelakunya adalah Orang-orang Terdekat Dan lain-lain Jadi Ada Ini gak sih Pengalaman yang Paling Apa ya Paling Berkesan Paling Paling unik Atau paling Susah Atau Gimana gitu Ada Ini pengalaman yang Sebenarnya pengalaman yang Bikin kami Bikin kita kecewa Tapi itu Memang pengalaman sih Dan saya harus Bercerita Jadi Ada Suatu Ada satu teman disabilitas Yang Mendapatkan korban kekerasan Sampai hamil Sampai kemudian Melahirkan Tureta dasi mental Itu Proses kasusnya itu Satu tahun Kita menunggu Satu tahun Sampai Disabilitas itu Melahirkan Kemudian Tes DNA Oke Nah setelah Tes DNA Ternyata Pelaku yang ditunjuk Sama korban itu Bukan ayah Biologis dari Dari Anaknya Jadi Jadi berbeda gitu ya Iya Pokoknya Aduh Sudah satu tahun Mendatingi Menunggu Dan itu pelajaran Buat kita juga sih Karena kan Ternyata Menunjuk Ternyata Difable Ada Difable yang memang Misalnya ketika Ada beberapa yang Jadi pelaku Dia bisa menunjuk Orang yang memang Dia sukai Salah satu Dari orang tersebut Mungkin Beliau Dia sukai Tapi memang Bukan dari Hasilnya ada Di tes DNA Itu Bukan ayah Dari Ayah biologis Dari si anak Itu Aduh Jadi gini Gitu ya Dan juga ada Juga yang Yang Ada juga yang Tidak berproses Mas Aje Karena itu Kita bisa Mendatingnya Hanya Itu karena Kasusnya memang Sudah Sudah Agak lama Oke Dan Pelakunya Mengakui Tapi tidak Diproses Oh Karena Karena Mediasi Jadi Pelakunya itu Kalau Dukuh itu apa Anu Apa sih Mas Aje Kepala Kepala Dukuh 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 Itu satu keluarga Itu ada Kalau menurut saya Itu satu keluarga Ada lima Yang tiga itu Disabilitas Oke Psikososial Jadi Ketika ditanya Kenapa Tidak diproses Itu Kemarin itu Karena Yowes Toh Karena Kepala Dukuhnya Kepala Dukuhnya itu Sudah Mengakui Mengakui Dan Mau Meletakkan Jawabatannya Sebagai Kepala Dukuh Jadi Berarti Kalau Kata orang Jawa Bila Anakku Koyongin Atas Anakku Koyongin Isau Ngedun Jabatannya Jadi Meskipun Dia Disabilitas Tapi Kemudian Karena Sebagai Kasus Jadi Menurunkan Ini Makanya Sangat Disayangkan Sekali Padahal Itu Sebenarnya Bisa Diproses Kami Menemukannya Memang Sudah 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 Apa ya Sudah Tidak Diangkat Lagi Kasusnya Kami Menerba Infonya Sudah Seperti Itu Tapi Selain Kasus Itu Mungkin Banyak Kayak Gini Mbak Ya Saya Kira-kira Ya Udahlah Tidak Sudah Diakan Lagi Karena Mungkin Sama-sama Banyak Banyak Juga Mas Jadi Apa Karena Memang Tidak Berani Melapor Tidak Ada Pemahaman Tidak Ada Yang Mendampingi Tidak Ada Yang Support Jadi Mungkin Dari Dari Keluarga Kalau Misalnya Memang Ada Yang Satu Saja Orang Yang Bisa Memahamkan Dari Keluarga Tersebut Bisa Mas Tergantung Dari Support Keluarga Masyarakat Pemahaman Tentang Disabilitasnya Bagaimana Jadi Memang Harus Didampingi Disupport Dikasih Pemahaman Banyak Ternyata Ini ya Banyak Pengalaman Grantes Sekali Grantes Sekali Kalau Kalau Melihat Lihat Kayak Gini Jadi Kita Semakin Kita Semakin Kita Semakin Di satu Sisi Oke Memang Di satu Sisi Mungkin Ada Semangat Dalam Diri Kita Untuk Ternyata PRnya Durur rampong Ternyata Persoalan Persoalan Disabilitas Persoalan Bagaimana Berada Dengan Hukum Tunggu Persoalan Disabilitas Belum Selesai Masih Masih Butuh Uluran Tangan Kita Untuk Bergerak Kalau Saya Sendiri Turun Ke Lapangan Pun Memang Saya Tidak Sanggup Tetap Karena Kebetulan Memang Ada UPT P2 TPKA TP2 TP2A Di Gunung Kidul Ada Juga Dari UPPA Polres Gunung Kidul Dan Sekarang Setiap Polsek Itu Memang Ada Polwannya Tapi Memang Tidak Semua Jadi Untuk Kasus Perempuan Disabilitas Sudah Bisa Di Handle Dan Kebetulan Kalau di Gunung Itu memang Sudah Sudah Bagus Penanganannya Untuk Kasus Teman-teman Disabilitas Sudah Bisa Diproses Dengan Bagus Pemahamannya Sudah Lumayan Bagus Tapi Untuk Aksesibilitas Juga Aksesibilitas Fisik Dan Non-fisik Kalau Di Polres Itu Kebetulan Belum Malah Belum Yang Belum Itu Sudah Di Kejaksaan Sama Di Pengadilan Mas Saji Tempat Andalan Kita Bersama Di Kejaksaan Proses Sudah Bagus Sekarang Jadi Aksesibilitas Fisiknya Berproses Kita Sambil Berjalan Juga Untuk Aksesibilitas Non-fisik Pemahaman Untuk Para APH Perspektif Nya Perspektif Nya Tidak Taklah Penting Bercuma Ketika Misalnya Aksesnya Sudah Bagus Tidak 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 Minimal Interaksi Dengan Tulis Secara Dasar Bagaimana Beritasi Dengan Teman-Teman etna misalnya gitu kan memang dari apa aja memang harus ada pemahaman dan juga harus berjaring dengan kelompok-kelompok disabilitas yang ada yang paham, yang tahu gimana cara berinteraksi dengan teman-teman di babel penting itu sih makanya kalau awalnya dulu itu juga enggak tahu kalau teman-teman di polisi itu juga enggak tahu kalau itu di babel gitu tapi satu ketika ada satu kasus juga yang ternyata dari polisi itu mbak-mbak ini kaya tahu, eh anu di babel ya gitu oh iya tahu, padahal saya juga belum ke sana, baru via telpon coba tolong di cross-check ke Polres gitu oh iya tapi memang belum ada secara tulisan dari dokter tapi sudah bisa mengarah mengarah bahwa si anak ini adalah disabilitas itu sudah bisa jadi apa langsung dari kepolisian biasanya minta pendampingan kalau ini mbak pembelajaran pembelajaran yang selama ini selama ini para legal apa mbak pembelajaran pertama empati ya kita harus berempati apa ya ke keluarga korban juga terus terus kedua pemahaman disabilitas yang berhadapan dengan hukum jadi ternyata harus kita tetap harus mengulang 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 memahamkan memahamkan dan memahamkan itu harus telaten harus telaten di di keluarga di masyarakat di kelompok-kelompok disabilitas pun kita tetap harus memahamkan karena banyak teman-teman disabilitas itu yang memang belum belum berani speak up ketika ketika teman-teman disabilitas mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan mendapatkan kekerasan seksual poplecehan dan sebagainya itu memang belum berani speak up aku kayak dengan enak ke karosik atau apa ya belum paham bahwa itu kalau itu tuh sebuah lecehan gitu ya itu iya gitu itu 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 mas jadi harus tetap parti memahamkan menanamkan bahwa Iki loh ternyata kamu tuh korban gitu kamu tuh korban kalau ini mbak terakhir nih pesan pesan untuk teman-teman defable di luar sana misalnya oke untuk teman-teman disabilitas untuk teman-teman defable di luar sana semua khususnya perempuan karena kelompok perempuan disabilitas paling paling rentan sekali mendapatkan perlakuan yang berdiskriminasi gitu ya sudah perempuan disabilitas baik itu di rumah rumah tangga pun seperti itu itu jangan takut ketika kita mendapatkan perlakuan yang memang tidak menyenangkan perlakuan mendapatkan kekerasan baik itu fisik walaupun psikis boleh bercerita tolonglah bercerita ke teman yang memang bisa dipercaya bagaimana solusinya atau bagaimana nanti seperti apa jadi kalau untuk bercerita langsung ke paling untuk melapor itu paling juga masih takut jadi berceritalah dulu jadi mungkin nanti bisa dari teman nanti bisa ke yang lain yang memang apa ya orang yang berkompeten di bidang hukum jadi jangan pernah takut teman-teman kalau misalnya dapat perlakuan yang tidak enak tidak senonoh dan lain-lain misalnya ya apapun lah apapun misalnya dibully dan seterusnya gitu jangan takut untuk bilang sama temannya minimal bahkan mungkin jangan takut juga untuk melapor ya betul jangan takut untuk melapor kalau masih takut berceritalah bercerita saya saya yakin teman-teman di Vabil itu pasti mempunyai teman teman dekat ada kelompoknya mereka pasti mempunyai kelompok disabilitas atau komunitas gitu jangan dipendam sendiri karena bisa terjadi berulang 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 dan jadi kebiasaan jadi kebiasaan poin pentingnya juga adalah bagi teman-teman di Vabil jangan ragu untuk berkumpul gitu ya berorganisasi dengan kawan-kawan yang lain di sekitar teman-teman pasti nanti akan dapat insight kita dapat informasi kita akan mendapatkan apa ya apa sih yang kita butuhkan benar kebutuhan kita gitu oke ya baik sobat industri sekalian itulah tadi perbincangan kita dengan Mbak Tuti selaku paralegal di Gunung Gidul semoga apa yang kita bincangkan tadi bisa menjadi informasi yang penting bahkan bisa jadi apa inspirasi buat kawan-kawan semuanya biasanya gini Mbak Sece gimana Mbak kalau di kepolisian mungkin ada yang paham tentang paralegal ada juga yang enggak tapi biasanya di kepolisian itu ketika ditanya siapa ini gitu ini pendamping disabilitasnya seperti itu oke oke ya jadi jadi ketika teman-teman di luar sana ada ada yang apa ya mungkin dekat dengan kawan-kawan atau mungkin saudaranya kawan-kawan atau mungkin orang tua dari keman-disabilitas yang aktif di organisasi-organisasi kalau misalkan ada nih kebetulan mendapati seseorang yang seorang disabilitas yang mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya jangan takut gitu ya maksudnya dampingilah dia agar minimal bercerita kemudian nanti bisa berproses lebih lanjut gitu prosesnya kayak apa di bagian lain di channel ini ada gitu ya ada cara-cara melapornya ada gitu teman-teman sekalian jadi jangan lupa dari tadi saya belum ngomong ini juga jangan lupa untuk subscribe dan like channel solider tv gitu ya kalau teman-teman ada komentar silahkan berikan komentar di kolom komentarnya gitu jangan lupa sekali lagi jangan lupa subscribe dan like-nya begitu baik terima kasih mbak Tuti ngobrol-ngobrolnya siang hari ini jauh-jauh dari gunung gitu ya selamat ikusi ya demikian sama-sama sekalian ngobrolan saya dengan mbak Tuti sampai jumpa di ngosan edisi berikutnya ngosan ngobrol santai karena ngobrol gak bikin bosan baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati